Heyo, good morning everyone. Supaya pagi memakin lengkap, kita serapa informasi dulu yuk. Bersama aku Sharon Marguerite di Narasi Pagi. Pertama ada kabar soal booster vaksin COVID-19 yang mulai dibagikan per 12 Januari mendatang. Kemudian polemik peleburan lembaga penelitian ke Brin serta stok minyak goreng yang katanya dipastikan aman. Selain itu, ada Tesla yang dikritik gara-gara buka showroom di Sincang dan pamitnya Blackberry dari dunia ponsel. Langsung aja ini dia selengkapnya. Indonesia memastikan bakal memulai program booster vaksinasi COVID-19 pada 12 Januari 2022 mendatang. Gimana ya mekanismenya? Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyampaikan ini dalam konferensi pers virtual 3 Januari 2022. Ia mengatakan Presiden Joko Widodo memerintahkan program vaksinasi booster COVID-19 akan dimulai Rabu pekan depan. Update penevaks program vaksinasi booster sudah diputuskan oleh Bapak Presiden akan jalan tanggal 12 Januari. Ini diberikan ke golongan dewasa di atas 18 tahun sesuai dengan rekomendasi WHO. Dan akan diberikan ke kabupaten kota yang sudah memenuhi kriteria 70% suntik pertama dan 60% untuk suntik kedua. Vaksin booster bakal digratiskan untuk lansia, kelompok rentan, dan penerima bantuan iuran atau PBI BPJS Kesehatan. Di luar kategori tiga kelompok tersebut, vaksin booster direncanakan akan berbayar dengan bandrol harga maksimal Rp300.000. Siap-siap rogok kantong lebih dalam nih. Saat ini ada lima merek calon vaksin booster yang tengah jalani proses registrasi di Bepom. Kelimanya adalah Pfizer, AstraZeneca, Kornavac, Zivivax, dan Sinopharm. Sementara Bepom melakukan registrasi, Balitbang Kemenkes sedang menguji klinis calon vaksin booster. Nantinya, Bepom akan mengumumkan merek vaksin booster pada 10 Januari 2022. Menariknya, Budi Gunadi mengatakan ada kemungkinan Indonesia bisa melakukan vaksinasi booster secara gratis. Memang vaksinasi booster ini kan kita butuhnya sekitar Rp230.000.000. Kita sudah secure, pemerintah itu Rp113.000.000. Nah yang menarik adalah CDC sama FDA Amerika mengeluarkan kebijakan untuk Moderna itu boosternya half dose. Kalau kemudian untuk vaksin Pfizer dan Moderna memang half dose dan full dose tidak ada beda dari sisi efektivitasnya, kita bisa menggunakan half dose, maka kemungkinan besar seluruh kebutuhan vaksin booster bisa dipenuhi dari yang gratis. Nah buat kamu yang sudah divaksin dosis kedua minimal 6 bulan yang lalu, siap-siap vaksinasi booster ya. Dan semoga gratis untuk semua, supaya nggak memberatkan masyarakat. Harga minyak goreng melejit rakyat yang menjerit. Ini bikin Presiden Joko Widodo memerintahkan Menteri Perdagangan untuk segera menstabilkan pasokan dan harga. Berdasarkan data kemendak per 3 Januari 2022, harga minyak goreng curah sebesar Rp17.900 per liter. Sedangkan minyak goreng kemasan dihargai Rp18.500 per liter dan minyak goreng premium Rp20.300 per liter. Padahal, normalnya minyak goreng kemasan dihargai Rp13.000 hingga Rp14.000 per liter. Kenaikan ini dipengaruhi harga crude palm oil dunia yang naik menjadi Rp1.340 per metrik ton. Karena harga CPO di pasar ekspor sedang tinggi, saya perintahkan Menteri Perdagangan untuk menjamin stabilitas harga minyak goreng di dalam negeri. Harga minyak goreng harus tetap terjangkau. Jika perlu, Menteri Perdagangan bisa melakukan lagi operasi pasar agar harga tetap terkendali. Menanggapi instruksi ini, Mendak Muhammad Lutfi mengklaim kepastian tersedianya stok minyak goreng di pasaran. Harganya pun akan dijaga di angka Rp14.000. Pemerintah akan menggunakan instrumen subsidi dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Sawit. Lewat skema ini, pemerintah akan menyediakan minyak goreng kemasan sederhana. Hadeh, sekarang harga gorengan ada yang Rp2.000 per biji. Harga minyak goreng lekas turunin lagi dong, Pak. Selain lembaga Aikman, ada 38 lembaga penelitian lain yang akan melebur ke Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN. Apa aja ya mereka? Total ada 39 lembaga penelitian yang diambil alih Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN. Beberapa di antaranya adalah Ex-Kementerian Riset dan Teknologi, Badan Tenaga Nuklir Nasional, dan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi. Selain itu, ada Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional, serta Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Ex-Badan Penelitian dan Pengembangan di Kementerian atau Lembaga juga diambil alih. Lembaga Biologi Molekuler Aikman yang hangat diperbincangkan sebelumnya adalah salah satu unit proyek di Kemen Ristek. Pengintegrasian tersebut diatur dalam Perpres No. 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional. Anggaran BRIN tahun 2022 akan berjalan dengan total anggaran Rp10,51 triliun. Pusat penelitian yang super gemuk ini mudah-mudahan gak bikin ekosistem riset di Indonesia makin mundur. Guys, Tesla kena semprot. Pabrik mobil listrik bikinan Elon Musk itu dikritik karena membuka showroom di Xinjiang, China. 31 Desember 2021, Tesla membuka showroom baru di Xinjiang. Seperti yang kita tahu, di Xinjiang, pemerintah China diduga melakukan represi dan pemaksaan asimilasi kepada komunitas Uyghur. Dewan Relasi Amerika Islam kemudian mengkritik pembukaan showroom ini. Mereka mendesak Tesla segera menutup showroom mereka di Xinjiang. Mereka mengatakan tak boleh ada perusahaan Amerika yang berbisnis di wilayah genosida ini. Hubungan bisnis Amerika Serikat dan China memang penuh tarik ulur karena isu HAM di Xinjiang. Sebelum ini, Presiden Amerika Serikat Joe Biden menandatangani undang-undang yang menetapkan sanksi terhadap China. Amerika Serikat melarang impor dari Xinjiang karena dugaan perburuhan paksa di sana. Sejumlah komoditas seperti katun, tomat, dan polisilikon diprioritaskan dalam undang-undang ini. China sendiri membantah semua tuduhan pelanggaran HAM terhadap komunitas Uyghur. Kalau menurutmu gimana? Tesla salah gak buka showroom di sana? Narasi People ada yang masih pakai BlackBerry. Layanan HP lawas BlackBerry berhenti beroperasi. Layanan yang dihentikan adalah sistem operasi BlackBerry 7.1 dan yang lebih lawas, software BlackBerry 10, serta sistem operasi BlackBerry Playbook 2.1 dan yang lebih lawas. Perangkat BlackBerry yang menggunakan sistem operasi tadi tak lagi bisa menelpon, SMS, dan berselancar di internet. Hal ini disampaikan lewat situs resmi BlackBerry. Mereka mengucapkan terima kasih kepada pelanggan setia selama ini. Sejak 2016, BlackBerry bertransisi menjadi perusahaan perangkat lunak. Mereka akan menyediakan layanan dan software keamanan intelijen untuk perusahaan dan pemerintahan di seluruh dunia. BlackBerry pertama kali merilis perangkat pager pada 1999. Perusahaan ini lalu jaya pada awal 2010-an. Menurut data Business Insider, lebih dari 50 juta unit BlackBerry terjual sepanjang 2011. Di tahun itu, keuntungan BlackBerry mencapai nyaris 20 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 286 triliun rupiah untuk kur saat ini. Namun, kehadiran BlackBerry semakin tergeser oleh Android pada tahun-tahun setelahnya. Hingga saat ini, praktis Android dan Apple adalah dua pemain utama di sektor sistem operasi seluler. Selamat tinggal BlackBerry. Terima kasih telah menemani kami di masa-masa lalu dengan kebawelan orang-orang yang meneror dengan 5 berita sudah aku suguhkan buatmu. Besok, Narasi Pagi bakal balik lagi seperti biasa. Pukul 8 waktu Indonesia Barat, live di Instagram Narasi Newsroom dan Matanacwa. Terima kasih banyak teman-teman sudah bergabung pagi ini. Sehat, semangat semua. Bye-bye! Terima kasih telah menonton!